Intro Berbicara tentang manusia raksasa mungkin terdengar begitu unik jika mereka benar-benar ada di dunia di jaman sekarang ini. Sebagian orang mungkin bisa melihat wujud para raksasa hanya di sebuah film. Tapi jika melihat dari ukuran tinggi seseorang ternyata manusia raksasa benar-benar ada di dunia bahkan di jaman modern seperti saat ini. Tak perlu jauh-jauh hingga ke seluruh dunia. Nyatanya di Indonesia saja orang-orang yang dijuluki sebagai manusia raksasa ini memang benar-benar ada. Siapa saja mereka? Nah berikut kami rangkum daftar manusia raksasa di Indonesia. Superwono Superwono adalah salah satu manusia tertinggi di dunia yang berasal dari Indonesia. Lahir pada tanggal 4 November 1983 di bagelaran Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sebelumnya Superwono diklaim memiliki tinggi 270 cm dan berharap dirinya bisa tercatat dalam Guinness Book of World Records. Namun setelah dilakukan pengukuran resmi oleh Museum Rekord Dunia Indonesia, tinggi Superwono hanya 2,42 meter yang membuat Superwono tak memenuhi kualifikasi untuk masuk Guinness Book of World Records. Namun dari pengukuran tersebut sudah cukup menjadikan Superwono sebagai manusia tertinggi di Indonesia. Di usianya yang ke-27 tahun Superwono meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2012 karena serangan jantung. Muhammad Arianto Pribadi Pria asal Sidoarjo, Jawa Timur memiliki tinggi 2,20 meter dan berat badan mencapai 130 kilogram. Arianto merupakan salah satu orang tertinggi di dunia yang masih hidup. Diketahui Arianto kini tinggal di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Sebelumnya ia pernah berperan di salah satu sinetron Tarsan Cantik. Namun karena penyakit yang dideritanya, Arianto berhenti dari aktivitasnya di sinetron tersebut. Rahmadi Berasal dari kampung Tanjung Perengat Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur. Rahmadi memiliki tinggi mencapai 220 cm dengan berat mencapai 130 kilogram. Dari postingan yang diunggah oleh akun Instagram AdNoroway, manusia raksasa asal Berau ini tampak bersama dengan sejumlah anggota TNI. Dari foto tersebut terlihat jelas perbandingan tinggi badan Rahmadi dengan sejumlah anggota TNI yang ada di sekitarnya. Postingan tentang Rahmadi manusia raksasa dari Berau ini pun viral dan mendapat beragam komentar dari para netizen. Mulyadi Pria asal Demak, Jawa Tengah memiliki tinggi badan mencapai 230 cm dengan berat badan 160 kilogram. Mulyadi dinobatkan sebagai manusia tertinggi di Indonesia oleh rekor muri. Mulyadi sering dijuluki sebagai manusia raksasa. Bersama dengan kelompoknya, ia menjalani hidup dengan menghibur anak-anak melalui atraksi akrobatik mirip sirkus dari kota ke kota dengan judul Manusia Raksasa. Rosit Monas Disebut sebagai manusia raksasa asal Jakarta karena tinggi badannya mencapai 2,3 meter atau 230 cm. Pada tahun 2020, ia tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau Muri sebagai manusia paling tinggi di Indonesia, di tinggi badan yang masih di angka 221 cm. Akibat dari tingginya, Rosit pun pernah mencicipi karir sebagai atlet basket. Bahkan dari keunikannya, ia ditarik untuk ikut membintangi sinetron hits tersanjung lima. Selain menekuni basket, Rosit juga gemar menggeluti olahraga lain seperti volley, taekwondo, karate, silat, hingga catur. Sempat khawatir tak bisa mendapatkan jodoh karena tinggi badannya. Namun ketakutan Rosit ini pun terbantahkan. Nyatanya, Rosit sempat menikah dan memiliki dua orang anak. Namun kini sudah beberapa tahun belakangan, Rosit tak lagi terikat pernikahan dengan wanita tersebut. Nah itulah tadi adalah daftar manusia raksasa di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton!